Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Polo Kreatif Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi Bagaimana cara saya membuat kaligrafi dengan teknik cetak Yang hasilnya seperti ini dari bahan fiber Oke langsung saja pertama kita siapkan sketsanya Langkah pertama ini kita akan membuat masternya terlebih dahulu Yang akan kita buat cetakannya Nah disini saya sudah menyiapkan sketsanya seperti ini Kemudian untuk masternya ini saya menggunakan bahan akrilik Sobat Kreatif bisa menggantinya dengan bahan yang lain bisa triplek Atau jenis lainnya Kemudian sketsa ini saya tempelkan di atas akriliknya Kemudian disini akriliknya saya potong Dengan menggunakan pisau pemotong akrilik seperti ini Nah ketika setelah digores seperti ini Untuk pemotongannya kita tinggal mematahkannya Kemudian tinggal memotong bagian kertas dari akrilik ini Setelah penempelan sketsanya Kita langsung masuk pada proses pemotongan Untuk pemotongannya disini saya menggunakan mesin sproso Dan untuk motifnya pun saya potong itu terpisah Motif uptirahan atau bordernya Itu masing-masingnya saya pisah Supaya memudahkan dalam proses pemotongan Nah setelah selesai pemotongan Kemudian karena ini masih ada kertasnya menempel Maka kertasnya dibuka dahulu seperti ini Setelah perbagian ini selesai Langkah selanjutnya adalah Menempelkan motif ini di atas media selanjutnya Disini saya menggunakan triplek yang berukuran 4 mm Dan untuk menempelkannya Yang perlu kita perhatikan adalah Tidak ada rongga pada bagian bawah Dari ukirannya ataupun dari kaligrafinya Karena takutnya nanti ketika kita mengoleskan Atau menuangkan silikonnya Itu akan masuk ke atau merembes ke bagian bawahnya Sehingga ketika kita membuka cetakannya Tentu saja dia akan menyangkut pada motifnya ini Nah ketika telah selesai Kita tempelkan semua Dan pastikan tidak ada rongga Langkah selanjutnya adalah Kita akan Membuat Cetakannya dari bahan silikon Cetakannya ini kita buat di permukaan yang agak rata Kemudian yang agak licin Kemudian pada bagian bawahnya Antara masternya ini dengan bagian alasnya Itu harus kita Kasih len Yang penting dia kuat Karena takutnya nanti Apabila kita menuangkan silikonnya Karena masternya ini ringan Tentunya dia akan mengambang Dan silikonnya itu akan masuk ke bagian bawahnya Kemudian kita beri pembatas Di sini saya menggunakan Spoon hati Sempat keratih bisa Menggantinya Kalau tidak ada spoon Bisa menggunakan kertas Ardus misalnya Kemudian kita berikan lem juga Sekelilingnya jangan sampai ada yang Merembes ke bagian luarnya Nah, tahap selanjutnya Kita akan menduangkan Silikon ya Disini saya menggunakan silikon seperti ini RTP 497 Karena ini Salah satu silikon yang Agak murah Nah, disaat kita membeli silikon ini Perkilonya ini Kita Juga mendapatkan Katalisnya Yang seperti ini Untuk katalisnya pun Ada berbagai macam warnanya Ada yang Merah Biru Dan ada juga yang Bening Untuk takaran katalisnya Saya menggunakan sekitar Separuh Atau setengah botol ini Karena kalau terlalu banyak Takutnya Silikonnya ini Akan lebih cepat kerasnya Jadi sebelum kita Meratakan ke masternya Silikonnya sudah Beku dahuluan Nah, kemudian Kita pastikan Aduknya merata Bisa menggunakan alat bantu Dalam pengadukannya Disini saya menggunakan Bor seperti ini Atau bisa juga Sebab kreatif menggunakan mixer Nah, kemudian Yang harus dipastikan Tidak ada bagian yang Silikon yang belum Kena katalis Karena Dia tidak akan bisa keras Tanpa terkena katalis Takutnya teroleskan ke Cetakan kita Maka Bisa-bisa Cetakan kita itu Ada cacatnya Ada lubangnya Oke, kemudian Kita Tuangkan ke cetakan Nah, kemudian Secara cepat Kita ratakan Supaya Supaya silikonnya Masuk ke seluruh Puri-porinya Dan pastikan Tidak ada Rongga udara Kemudian Karena Cetakan ini Nantinya Akan kita balik Jadi Usahakan Untuk bagian atasnya Itu Bisa Serata mungkin Kemudian Kita tunggu kering Nah, setelah kering Barulah kita Buka Masuk Cetakan kita Ini Saat Membuka Cetakannya Pastikan Tidak ada Yang Menyangkut Karena Kalau kita Paksakan Takutnya Silikonnya Atau cetakannya Ini Bisa Sobek Jadi Kita buka Pelan-pelan Saja Oke Kira-kira Seperti ini Proses Pembuatan Cetakannya Nah, kemudian Kita masuk Kepada Proses Pencetakan Disini Saya Menggunakan Resin Disini Resin Resin Butet Kemudian Saya Tambahkan Dengan Pewarna Pewarna Untuk Resin Bagi Bagi Tepung 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 Gipsum Yang biasa Untuk Dempul pada bagian samping dari cetakan kita kemudian kita persiapkan serat fibernya setelah itu barulah kita campurkan adonan kita dengan katalisnya untuk takarannya karena ini sudah dicampur dengan tepung jadi agak sedikit lebih banyak lebih apabila dibandingkan dengan tidak memakai tepung tapi tidak terlalu banyak misalnya seperti ini saya hanya menggunakan sekitar seperempat dari tutup botol ini nah kalau terlalu banyak kerasnya cepat tetapi akan mudah pecah dan juga kalau terlalu sedikit dia akan lama kering dan hasilnya juga akan lebih lentur kemudian kita oleskan ke cetakan kita kita pastikan seluruh adonan ini masuk ke seluruh motifnya dan pastikan tidak ada rongga udara setelah satu lapis baru kita tambahkan dengan serat fiber kemudian baru kita tambahkan olesan itu bisa juga dituang ke dalam cetakannya ini nah kalau sobat kreatif mau memberikan gantungannya langsung itu bisa ditambahkan disaat cetakannya atau adonannya belum kering oke kalau sudah selesai kita tunggu sampai dia kering nah ini dia sudah kering hasilnya seperti ini kita buka pelan-pelan jangan sampai ada yang nyangkut nah inilah hasilnya jadi tujuan cetakan ini adalah untuk mempermudah kita dalam memperbanyak produk kita selanjutnya tentu saja kita akan melakukan finishing membersihkan bagian-bagian pinggirnya ini bisa dengan cara di amplas setelah itu barulah kita masuk ke proses pengecatan untuk pengecatan disini saya menggunakan cat minyak cat minyak biasa warnanya sesuai dengan selera selera pasar tentunya bisa warna coklat ataupun warna merah seperti ini apabila bermanfaat jangan lupa untuk mendukung kami terus dengan cara like share dan subscribe kemudian setelah di pengecatan kita kita keringkan setelah itu baru kita hapus cat bagian motifnya baik motif pikirnya maupun kaligrafinya bisa di amplas maupun digosok dengan kain yang pakai dinar nah disini saya coba untuk mengamplasnya seperti ini kemudian baru kita cuci supaya debu-debu sisa amplasan kita itu bersih dari kaligrafi kita nah jadi kuningnya ini adalah warna dari pewarna resin yang tadi Nah bisa juga untuk finishingnya untuk kaligrafinya kaligrafi kita bisa ditambahkan dengan perada ataupun cat emas dan untuk polisan terakhir kita beri bisa kita beri clear atau warni Oke sebab kreatif kira-kira seperti ini prosesnya sampai bertemu di video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati